Dengan yang kelompok sebelumnya, nanti untuk yang berikutnya ada penugasan kasus lagi, tapi nanti ya. Jadi ini presentasi kasus dulu yang ini. Silahkan, siapa yang mau maju duluan. Ini barusan kakak-kakak kalian yang sudah stase THT, jadi kalian ini numpuk-numpuk ya. Jadi ada kelompok yang junior, kelompok senior, kita sebut aja kayak gitu ya, padahal nggak ada junior-senior, cuma untuk penamaan aja ya, pekan 1-2 sama pekan 3-4. Kalian pekan 1-2 ya, yang pekan 3-4 baru aja selesai. Yang ini ujian OSCE, ya jadi berbeda dengan bagian yang lain yang tidak ada OSCE-nya, kita ujian tetap, ujian yang paling besar nilainya adalah di OSCE. Barusan mereka sudah menjalani ujian OSCE, dan itu kendalanya terutama memang di jaringan. Jadi jangan sampai jaringannya itu saat ujian nanti ya, ini lagi saya ingat, ini saya ingatin, dari sekarang sudah harus gimana cara stabil gitu. Apalagi saat ujian nanti ya. Oke, silahkan. Izin untuk memulai, dokter. Iya. Sebelumnya perkenalkan, kelompok 1 dengan anggota Ratna Santika, Ahmad Mahaburul Afqar, dan saya Syahri Naldi, akan memperkansasikan hasil diskusi kasus kami. Next. Ini jurnal reading apa kasus? Kasus, dokter. Itu jurnal reading, dokter. Belum diganti, dokter. Ratna, Ahmad, sama Syahri Naldi, oke. Oke, lanjut. Untuk soalnya sendiri. Oke. Kumi. Kumi. Terima kasih. 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 Jadi memang video-video itu bisa dilihat, ya apa yang kurang, nanti saya diberitahu, gitu ya. Makanya ini sambil jalan tentang serak, tentunya serak ini. Sebentar ya. Terima kasih. Jadi nanti saya diberikan feedback apa yang kurang videonya, ya, atau pemeriksaan fisik yang kurang apa. Selain pemeriksaan fisik yang ada di video, juga ada beberapa staff yang langsung mempraktekan, misalnya di manekin, dan lain-lain. Kalau misalnya memang masih kurang juga, ya kasih masukkan ke kita, ya. Karena memang terus orang aja yang untuk staff FK itu masih work from home, ya. Jadi masih WFH sampai bulan Juli. Dan kalian juga kelihatannya tidak jadi masuk bangsal, ya. Sampai bulan Juli ini ditetapkan, kelihatannya masih harus ditunda. Tidak ada yang staff sebangsal dulu. Ya, udah tahu ya. Oke. Ya. Untuk pemeriksaan fisik, disini coba dikasih lihat yang presentasi siapa tadi? Syahrinaldi, slide-nya tadi, slide PF-nya? Iya, dokter. Untuk pemeriksaan fisiknya, itu terdiri dari status generalis dan lokalis, dokter. Ya. Untuk pemeriksaan fisik dari laringnya mana? Ada nggak? Untuk laring tidak ada, dokter. Karena di gambar yang ada di soal, itu cuma ditampilkan foto yang ada di slide. Ya. Coba. Ini saya yang slide kelima, nih. Slide kelima coba dibuka. Nah. Ini. Bapaknya tadi slide. Nah, ini. Ini laringnya. Kita pindah. Ini motonya nggak pake laringoskopi indirect, ya. Motonya tau? Pake apa ini? Ada yang tau? Laringoskopi. Laringoskopi tuh? Flexible. Nggak tau? Kok ada pinter? Sempat ini, dokter. Nonton videonya. Nice. Laringoskopi. Oke, oke. Ya. Nggak apa-apa bagus. Memang harus begitu. Jadi, kita tinggal melengkapi aja, ya. Berarti udah nonton juga video tentang timeline, ya. Timeline untuk menopong gitu. Belum tau, ya. Oke. Jadi, saya tuh jadi kebalik-balik, ya. Saya lupa. Apakah kelompok kalian yang sudah saya jelaskan atau kelompok yang lain? Pasien datang. Itu kan selalu dengan gejala, ya. Nggak mungkin, kan, datang. Dok, saya LPR. Nggak tau saya, apa nih. Pasien ini, untuk pasien ini adalah, oh, saya nodul plikapokalis. Ngerti nggak, dia? Belum tentu, ya. Kecuali yang datang adalah Syahrinal di Erlangga. Ya, langsung tau dok, saya begini, saya tahu diagnosisnya apa. Ya, itu berarti anak kedokteran, ya. Pasien itu datang dengan keluhan. Nah, kemudian bagaimana nih caranya kalian mengarah ke diagnosis dan lain-lain? Tentunya dari keluhan, kalian selalu berangkat dari gejala. Enggak berangkat dari yang lain-lain. Lalu berangkat dari gejala. Gimana caranya untuk memberikan toh? Ujungnya pasti, apa sih ujungnya yang pasien pengenin, apa sih kalau datang? Sembuh. Pengen sembuh, ya. Oke. Sembuh itu dalam bayangan pasien diapain? Di break. Oh, enggak. Sembuh itu, kalau diharapannya, kalau kamu jadi pasien, diapain Afkar? Ini diperiksa juga, dokter. Ya, kalau orang desa pasti mintanya disuntik, ya. Minta, dia pengennya diobatin. Terus, dia pengen juga diberikan informasi dan edukasi dengan komunikasi yang baik. Betul, ya? Oke. Jadi, dari penegakan anamnesis, sampai dengan nanti tata laksananya, baik farmakoterapi, non-farmakoterapi, itu berangkat dari gejala. Lalu bagaimana kita memasukkan gejala ini ke tata laksana yang sesuai? Sampai dengan tadi ya, di tahap akhir adalah tata laksana dengan edukasi-edukasinya. Bagaimana pesanannya? Yaitu dengan timeline. Jadi, ini yang saya selalu beritahu pada koas, ya. Jadi, setiap seminggu, dua minggu sekali, berarti saya harus mengulang tentang timeline, ya. Padahal itu sudah di-record, kayaknya. Cuma mungkin kalian belum menemukan videonya, ya. Jadi, tentang timeline, silahkan dibuat resume, ya. Sudah pernah saya kasih tahu belum, ya? Setiap kuliah harus ada resumenya. Resumenya nggak harus diketik. Jadi, boleh ditulis. Pakai pulpen aja. Boleh. Mau diketik juga boleh, sih. Tapi kan ribet, ya. Ngetik-ngetik, ya. Jadi, mendingan, ini saya lagi ngomong kayak gini, langsung aja ditulis, ya. Pakai pulpen aja. Langsung dikertas. Boleh dibikin mind mapping, boleh. Boleh juga resume, ya, sesuai. Pokoknya sesuai dengan cara belajar kamu. Intinya ini adalah pembelajaran kamu. Gitu. Ya. Jadi, nanti dikirimkan ke saya itu sebagai bukti bahwa sudah dibuat resume. Nanti bisa dilihat, nih. Siapa yang aktif, nih, bikin resume-nya, ya. Siapa yang pola pikirnya sudah benar karena resume itu. Nah. Saya kembali lagi ke timeline. Jadi, timeline tadi. Dari satu gejala, satu keluhan. Contoh, ya. Langsung saya kasih contoh supaya kalian bisa langsung ngebayangin. Ya. Misalnya, dengan suara serak inilah. Suara serak. Serak pada anak bayi, sama serak pada usia. Ini usia berapa tadi? 26, dokter. Usia 26. Kemudian, sama serak orang tua usia 70 tahun. Kira-kira diagnosisnya sama enggak? Sama enggak, Ahmad? Ini kok yang kelihatan wajahnya kalian doang. Mungkin bisa sama, bisa beda, dokter. Bisa sama, bisa beda. Oke. Ini yang saya bilang timeline-nya. Jadi, masing-masing usia itu ada khususannya. Jadi, ada yang khas di usia-usia tersebut, ya. Contohnya, di usia 70 tahun. Misalnya, dia datang. Mungkin enggak, dia kelainan kongenital. Dia munculnya di usia 70 tahun. Dia baru ngeluhnya di usia 70 tahun. Dia kelainan kongenital. Mungkin enggak? Jauh, ya. Jauh dari mungkin. Paling kemungkinannya 5 persen, ya. Kok bisa, usia 70 tahun, kelainan kongenital, dan baru dirasa. Kan enggak gitu, ya. Nah, sama, misalnya anak bayi, usia 1 tahun, misalnya suaranya serak. Kalau nangis, enggak kedengeran. Mungkin enggak itu seraknya itu karena neoplasma ganas. Mungkin enggak, Riznadia? Sangat-sangat kecil kemungkinannya, ya. Iya. Iya. Itu yang saya maksud dengan timeline. Jadi, kita bisa mempermudah diagnosis kita itu nanti ke arah diagnosisnya itu dengan timeline tadi. Jadi, pasien dari lahir, ya. Dari lahir, dari kongenital, itu sampai dengan usia uzur, usia lansia, itu ada timelinenya. Nah, sekarang kita urut. Kita runut, ya. Kita runut pelan-pelan. Dari gejala. Dari gejala itu nanti kita masuk timeline. Dari dia lahir, pasien lahir itu, ada timeline apa saja, sih, di THT? Ya, mungkin di semua bidang juga sama. Cuma mungkin ada yang khusus, ya. Ada yang khas di THT itu, misalnya contohnya nanti benda asing. Dia masuk di timeline di usia-usia bermain. Misalnya anak usia 5 tahun, nanti dia datang dengan pilek. Contohnya dia pilek berapa hari? Tiga hari, misalnya. Pilek tapi cuma satu sisi. Khas banget, ya. Pilek satu sisi sebelumnya bermain, apa namanya, mainan, contohnya, manik-manik. Nah, pasien datang, tiga hari pileknya sesisi, kemudian orang tuanya bilang, iyon, tiga hari yang lalu dia mainan manik-manik. Nah, kemudian dia hidungnya tersumbat, yang kiri, salah satu sisi, ya. Kemudian muncul pilek yang kuning kehijauan. Dan hidungnya berbau di satu sisi. Sudah mulai bisa melihat ya timeline-nya, ya. Jadi dari anamnesis yang singkat ini aja, kalian udah mulai, oh, ini arahnya ke mana nih? Arahnya ke benda asing. Gitu. Paham ya, Nadila? Nah, jadi... Ya, paham, dokter. Ya, jadi ini timeline. Ini yang namanya timeline-nya. Jadi, dari pasien itu lahir, itu ada timeline kita, yaitu kongenital. Ada kelainan kongenital. Kemudian apa lagi? Bisa trauma, infeksi, atau inflamasi. Kemudian apa lagi? Alergi. Penyakit-nyakit alergi, imunologi. Kemudian apa lagi, De? Tadi ya, benda asing ya. Udah mulai, meningkat usianya. Kemudian apa lagi? Bisa masuk neoplasma? Apa? Neoplasma. Neoplasma. Udah bisa ya, neoplasma jina di usia juvenile atau di usia remaja. Itu ada namanya angiofibrom juvenile. Kemudian, neoplasma, ada jina, ada ganas. Terus apa lagi? Timeline-nya. Jadi nanti gak ada yang kelewat. Degeneratif, dokter. Degeneratif. Degeneratif itu nanti di ujung. Nah, ini contoh kalau ada pasien baru operasi tiroid. Baru operasi tiroid nih, di spesialis bedah misalnya atau di spesialis THT. Dimanapun. Dia baru selesai operasi tiroid, kemudian datang dengan suara serak. Masih ingat pelajarannya? Akibat apa? Dan harus banyak ya, bagaimanapun caranya, ya memang yang namanya dokter itu long life study. Jadi sampai mati. Itu ya, belajar terus nanti. Sehingga bisa memasukkan ke timeline-nya. Jadi, tadi ada pasien-pasien dengan post-op di daerah leher, terutama di tiroid, yang sering terkena pada cedera, pada nervus. Itu problemnya ada di syaraf, betul? Kalau problemnya ada di syaraf, itu kita masukkan timeline juga. Timeline-nya adalah neurofaskuler. Setuju nggak? Setuju selfie? Selfie Natanri? Ya, oke. Jadi itu sebelum degrenatif ya. Jadi kita lihat ya. Kemudian, apa lagi? Gangguan sistemik sudah dimasukkan belum? Belum kan? Ya. Kita masukkan ke apa ya judulnya enaknya? Kok neurofaskuler? Tadi neuromuskuler ya, maksud saya ya. Jadi ada gangguan otot, seperti pada Guillain-Barre, dan lain-lain ya. Nanti masuknya ke sana. Neuromuskuler. Terus apa lagi? Ada kardiofaskuler juga. Emang ada hubungannya nih? Faskuler sama penyakit THT. Contohnya apa sih? Ada nggak? Contohnya pada pasien tinitus. Berdenging. Mungkin nggak? Pasien berdenging dikarenakan gangguan pada misalnya pada pasien-pasien dengan hipertensi. Atau vertigo disebabkan karena menderita penyakit-penyakit seperti itu? Bisa ya. Jadi neuromuskuler sama kardio neuromuskuler, kardiofaskuler, satu lagi adalah gangguan sistemik dan metabolik. Ya. Baru penyakit degeneratif. Sudah sampai di situ atau ada tambahan? Noura ada tambahan? Puspita? Tidak ada? Sudah semua yakin? Nih, contoh. Pasien datang dengan disfagi. Sulit telan. Saat dilihat tidak ada apa-apa. Nggak ada kelainan. Dari pemeriksaan fisiknya oke-oke aja. Baik-baik aja. Kira-kira masuknya ke timeline mana, Aditya? Tebak-tebak berhadiah masih nih. Nadila, tahu? Bisa somatoform dokter psikotik. Sikis. Kita masukin sikis ya? Ya. Jadi ingat-ingat kembali bahwa yang namanya pasien itu bahwa gejala bukan berarti dia hanya berhubungan dengan satu organ. Atau hanya dengan fisik only. Enggak. Bisa jadi problemnya ada di psikis. Ya. Bisa juga kalau tanggal tua problemnya ada di keuangan. Ya, jadi fisik dan psikis. Ya, Aski Anaya. Ini tanggal muda apa tanggal tua? Tanggal tengah-tengah. Gimana buat internetnya? Masih cukup ya? Gitu. Cara melihatnya. Jadi timeline-nya itu harus jelas. Ini arahnya kemana? Kalau nggak jelas ya di DEDE. Gitu ya. Maksud saya diperjelas ya itu. Kita menegakkan diagnosis kerja. Itu bagaimana prosesnya. baru nanti semuanya alurnya baik sampai dengan KIE sampai dengan poin profesionalitas. Yang saya sebutkan ini adalah poin-poin usci sebenarnya. Enam mesis ya. Kemudian pemeriksaan fisik pemeriksaan penunjung ada berapa Syahri? Eh Syahri. Ntar dibilang Syahri ini lagi. Syahri Naldi panggilannya siapa? Angga dokter. Engga. Apa Engga dokter? Iya. Untuk aspek profesionalitas. pos C itu ada berapa poin sih? Ada setahu saya ada aspek profesionalitas yang terdiri dari anamnesis. Kemudian Kamu stase keberapa nih? Untuk yang tidak PJJ stase ke 7 dokter. Stase ke 7 yang PJJ stase ke? Ke 12 11 Oke berarti ada 7 stase yang tidak PJJ ya? Gitu dokter. Berarti udah harusnya udah tahu nih. Apa aja? Udah sering OSCE berarti kan? Anamnesis. Gitu dokter. Setahu saya anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, kemudian penegakan diagnosis, penata laksanaan, dan edukasi. Kurang satu. Evaluasi. Rani? Kurang satu. Satunya apa lagi Rani? Penulisan resep, dokter? Penulisan resep itu ada di tata laksana. Jadi tata laksana itu ada dua macam. Farmakoterapi sama non-farmakoterapi. Yang farmakoterapi itu penulisan resep. Non-farmakoterapi. Itu misalnya contohnya pasien disolasi. Pasien harus disolasi. Dilakukan pemulisan swab. Kemudian untuk keluarganya misalnya juga ikut diberikan preventif. Misalnya pemobatan preventif atau divaksinasi dan lain-lain. Gitu. Pakai putih-putih gini kadang jadi geli saya. Kadang ada yang tiba-tiba muncul kayak tuyul. Aduh. Maaf deh. Baru kali ini ya. Soalnya baru kalian yang pakai putih-putih ya. Ini diminta sama staff soalnya. Kembali lagi ke laptop. Sampai mana tadi itu? Kan lupa. Sampai profesionalitas. Yang kurang satu. Profesionalitas. Jadi poin ketujuh. Ada tujuh ya. Poinnya ya. Profesionalitas. Di THT itu banyak bilangan-bilangan ganjil. Ingat ya. Asal jangan orang aja yang ganjil dikit. Ganjil tuh. Jadi ada tujuh. Ya. Diingat-ingat ada tujuh. Yang terakhir itu profesionalitas. Profesionalitas itu menyangkut apa? Inform konsen. Inform konsen pertama. Terus Inform konsen itu harus berbentuk tertulis atau boleh nggak tidak tertulis? Boleh tidak tertulis. Boleh tidak tertulis. Contohnya pada inform konsen saat apa? Kalau misalnya operasi boleh? Suatu yang infrastruktur boleh? tidak tertulis? Boleh. Boleh. Operasi boleh? Inform konsen tidak tertulis atau apa ya yang kompetensi kalian misalnya KB mungkin ya. Kalian pasang KB KB kan boleh ya. Tulis dokter. Tanda tangan. Ada serta. Harus tertulis kan? Kalau yang nggak tertulis itu contohnya misalnya kita mau melakukan pemeriksaan fisik yang kurang nyaman. Nah, ini contohnya seperti LD tadi laryngoskopi Laryngoskopi indirect. Laryngoskopi indirect. Sudah ada yang melihat ya videonya ya. Nanti yang belum melihat silahkan dilihat ya. Jadi untuk pemeriksaan fisik terutama jadi walaupun itu tidak membahayakan cuma tidak nyaman pasien bisa menyebabkan ketidaknyamanan ya. nah itu sebaiknya kita informasi secara lisan aja. Jadi mohon maaf Bu ini kurang nyaman. Nanti dilakukan pemeriksaan ini dengan lidahnya ditarik apakah ibu berkenan atau tidak. Bersedia atau tidak. Kalau tidak bersedia ya jangan dilakukan ya. Nggak enak tuh dok pemeriksaannya udah nggak usah diperiksa dok. berkenan ya. Jadi selain aspek hukum juga aspek kenyamanan pasien terhadap dokternya. Gitu. Oke kembali lagi. Jadi untuk timeline ada yang mau ditanyakan? HAM ya. Jadi kalau misalnya kalian sudah bisa membayangkan timeline ini kalian akan lebih mudah lah untuk mendapatkan apa namanya diagnosis yang baik. Ya. Saya udah ngajarin tentang anamnesis belum? Belum dokter. Belum dokter. Oh belum dokter. Jadi yang udah saya isi apa aja? Kemarin cuma pengarahan sebentar doang ya? Iya dokter. Aduh kasihan banget sih. Kapan mau di salamnesis? Ya jadi memang seharusnya itu saya isi sebelum kalian mengerjakan masalah kasus-kasus seperti ini ya. mau presentasi-presentasi kasus seperti ini sudah harusnya diisi pemeriksaan fisik anamnesis sudah clear. Untuk pemeriksaan fisik dokter dia sudah clear ya? Ada yang kurang nggak pemeriksaan fisiknya? Semua pemeriksaan fisik maksudnya pemeriksaan fisik misalnya laring-faring udah otologi udah rinologi udah udah semua belum? Siapa ya shift-nya? Saya dokter sudah dokter. Oh ya udah semua ya Tari Tari Tanri Selvina sudah ditunjukkan semua caranya? Kemarin sudah dokter sudah sampai tindakan otologi juga dokter Bahkan sudah sampai dengan tindakan oke bagus yaudah berarti saya skip ya untuk pemeriksaan fisik ya memang itu bidangnya dokter dia jadi maksudnya sudah kita bagi untuk anamnesis saya masuk dulu ya untuk pengarahan anamnesis dulu gak apa-apa ya jadi sambil jalan kasus ya kalian memang harus memperkuat dasarnya basic-nya basic di klinik melalui PJG ya apalagi dengan kondisi seperti ini ya memang anamnesis itu penting banget ya 70-80% nanti akan tegak dengan anamnesis harapannya ya kalaupun memang harus dilakukan pemeriksaan fisik untuk kalian ketahui bahwa pemeriksaan fisik THT itu setidaknya setidaknya menggunakan N95 gitu udah pada punya belum N95 nih Aditya udah punya belum punya belum punya terus nanti kalau misalnya disuruh masuk ke klinik disuruh udah bukan PJG gimana mungkin beli dokter ya mau gak mau harus beli dokter nanti katanya sih mau diusahakan dari FK ya cuma kalau memang kalau memang kalian bisa mengusahakan ya monggo tapi kita moga-moga lah ya dari FK bisa memberikan APD yang secukupnya ya yang maksudnya sesuai dengan kebutuhan di lapangan oke saya masuk dulu ya tentang anamnesis ya jadi oke pasien tadi udah saya bilang pasien datang yang namanya pasien itu datang selalu dengan keluhan selalu dengan gejala makanya kenapa kita belajar terutama saat PJJ ini berangkat dari gejala berangkat dari masalah ya bisa dibilang berangkat dari masalah masalah untuk pasien itu ya gejala yang dibawa oleh pasien saat pasien datang nah kemudian mungkin kalian bisa melihat contoh penulisan kasus di THT itu ada sudah di-share belum sama Mbak Duinda belum ya belum dapat ya oke minta filenya aja ya nanti ya ke Mbak Duinda ya penulisan status di THT itu kayak apa sih dan gak usah stress duluan nanti ngeliat 8 halaman mungkin kalau kalian sudah masuk bagian anak itu saking saking benar-benar detailnya ya itu banyak banget kan anamnesisnya ya jadi kalau misalnya udah ngeliat itu aduh ngeliat status itu udah stress duluan bukan itu tujuan dari penulisan status jadi penulisan status pasien itu maksudnya adalah untuk pembelajaran kalian ya untuk mengolah tadi cara pikir mindsettingnya supaya bisa betul-betul dipersiapkan untuk menjadi seorang dokter umum yang baik ya saya tadi mau bilang apa oh ya di sana jadi di di form itu saat pasien datang dengan gejala nanti kita akan melihat juga ini secara secara apa ya secara kasar lah ya masalah-masalah pada pasien ini masalah aktifnya maupun masalah pasifnya nah sekarang coba dijawab ya ini ada contoh kasus pasien contohnya adalah pasien dengan epistaksis datang epistaksisnya ngucurnya progresif datang ke UGD pasien ini dengan hipertensi kira-kira hipertensinya ini masalah aktif apa masalah pasif hospital masalah pasif dokter pasif kenapa pasif eh dia datang dengan epistaksis dengan hipertensi kalau saat itu masih hipertensi dia menjadi masalah aktif oke kalau riwayat hipertensi masalah pasif masalah pasif saat datang tensinya 180 masalah aktif masalah aktif oke masih kasus yang sama epistaksis datang dengan DM DMnya aktif atau pasif masalah DMnya aktif atau pasif aktif aktif dokter ratna kayaknya keputus ya kayak kepris gitu enggak dokter oke masih disini tadi matanya kok merem terus lihat bapak ada catatan oke kepris ya tadi dia oke askiana dulu askiana dengan DM aktif atau pasif aktif kalau DMnya saat itu aktif ya saat dicek GDSnya 400 misalnya gitu ya tapi kalau riwayat DM dia minum obat ratur ya menjadi masalah pasif tapi tetap tercatat pasien itu ini yang saya maksudkan adalah kenapa saya beritahu seperti ini kenapa saya awali dengan hal-hal yang seperti ini ini ada maksudnya sebentar tapi saya lengkapi dulu ya penderitaan pasien tadi jadi pada pasien yang sama dia bukan hanya hipertensi DM tapi dia juga ada psikosomatisnya psikosomatis pasien ini termasuk aktif apa pasif Ratna sekarang gimana Rat jika pasien datang dengan psikosomatis berarti seharusnya masuk aktif dokter masuk aktif ya iya ya pasiennya dengan problem psikis nah ini yang tadi saya maksudkan adalah pasien datang itu problemnya itu bisa jadi fisik dan psikis gitu ya dan semua itu tercatat apa yang kita temukan itu tercatat nah sekarang permasalahannya adalah apakah semua itu kamu tata laksanai Riznadia kalau misalkan dia masih masalah aktif mungkin diobatin apabila belum terobati dokter tapi untuk masalah pasif tidak masalah pasif tidak diobati oke kalau psikosomatis itu kalian levelnya level berapa ya yang udah masuk psikiatri level 4A level 4A oke berarti bisa boleh ya mengobati terus kalau hipertensi emergency misalnya gitu levelnya belum tahu 3B ya kayaknya ya kan kegawat daruratan jadi pelaksanaan awal kemudian tetap dirujuk ke spesialis penyakit dalam untuk penataksanaan lanjutnya dokter mohon maaf interupsi dokter ya jam 3an kami ada kuliah dengan dokter Januar dokter oh iya oke ya ya oke kalau gitu tapi sekarang belum ada di infokan dokternya lagi dok oh iya tadi ya itu dokter Januar tadi baru selesai feedback juga feedback sama iya ya belum ada ya belum dokter ya gimana maunya pengennya gimana gak apa-apa sih nanti kan kita masih ada waktu kapan lagi ya ada yang untuk laring-faring jadwal belum saya share ya udah saya share kan sudah untuk laring-faring itu besok Jumat dokter berjumat ya oke ya besok sekalian sama yang senior ini ya mereka kan ada ada responsi besok jadi kalian presentasi nanti saya tanya-tanya ke mereka gitu ya jadi besok gabung aja sama yang stasis senior ya gitu baik dokter ya tapi prinsipnya gini kayak kemarin kan di hari Rabu ya cuma dokter Ana satu jam kan ya sel panjangnya nah kalau cuma satu jam kemudian ada yang lain yang mau ngisi gak ada masalah yang penting dosen utama adalah dosen yang hari itu mengisi kan ada dua orang ya nah kalau kedua-duanya itu sudah selesai atau belum mulai ya diisi yang lain dulu gitu kalau hari ini kan memang saya harusnya sampai jam tiga ya gitu gak apa-apa nanti sambil jalan sambil kita masuk ke presentasi-presentasi kasusnya sambil belajar anamnesis lagi ya ini saya selesaikan dulu aja tentang anamnesis sambil menunggu dokter Yanwar gimana atau sampai azan belum sih belum belum ya atau sampai azan lah ya pokoknya titnya sampai azan kalau misalnya dokter Yanwar belum share ya tapi kalau misalnya nanti dokter Yanwar udah share biasanya sih habis azan kayaknya dokter Yanwar ya saya lanjut selfie boleh ya ya lanjut oke jadi tadi ya keluhan udah masuk ke masalah aktif masalah pasif jadi kalian bisa melihat secara luas ini pasien punya permasalahan gak gak cuma satu bisa jadi gak cuma satu maksudnya ya dan saya tekankan disini jangan melihat organ jangan cuma terpatok sama organ contohnya ini baru yang baru ujian ya nyeri telan misalnya nyeri telan kemudian mereka terpatok cuma konsilitis nih gitu ya gak kepikiran yang lain-lain padahal ada gejala penyerta disana ada tidur ngorok ada sering henti nafas sampai dengan terbangun kalau malam hari saat tidur ya jadi jawaban mereka itu mungkin karena kasus yang sebelumnya juga udah pernah ada mereka tetap terjawab dua sih padahal ada tiga jadi tadi berapa orang ya ada satu apa dua orang lah ya yang ujian sama saya itu adenoid hipertrofinya gak kesebut karena yang dalam pikiran mereka hanya tonsilitis kronis kemudian ada nanti nafas saat tidur itu mereka sudah bisa berpikir ke arah obstruktif sleep apnea tapi adenoid hipertrofinya malah ketinggalan sehingga saat pertanyaan apa pemeriksaan penunjangnya pemeriksaan penunjangnya ya itu yang diminta adalah ex-foto rasio adenoid nasofaring itu gak kesebut ya tapi ya karena ini ya di harusnya gak boleh ya kalau OSCE aslinya itu gak boleh sama sekali diintruksi oleh atau dibantu oleh staff oleh penguji ya cuma ya agak gemes gitu jadi nanyain selain tonsilitis apalagi nih diagnosisnya kurang satu yang biasanya dia barengan sama tonsilitis nah akhirnya baru kejawab gitu ya cuma memang ada pengurangan nilai tapi kan setidaknya gak nol nilainya ya jadi kalau udah sampai dipancing segitunya ya mau gak mau sih nilainya courting ya gitu sampai mana tadi oke sampai masalah aktif masalah pasif jadi pasien itu tidak hanya berdasarkan organ jadi apa yang sakit disitu organnya cuma gitu-gitu aja enggak bisa jadi banyak hal banyak macamnya ya oke kita masuk ke anamnesis dari keluhan tadi berkembanglah yang namanya anamnesis terdiri dari apa aja safa secret seven dan fundamental ya secret seven fundamental four terus apa aja secret seven ya secret seven itu dari onset kemudian kualitas kuantitas kejala penyerta sudah dokter kamu tunjuk lagi temenmu tunjuk salah satu temen oh naura naura setuju masih ada yang kurang dokter apa untuk secret seven itu mulai dari onset kemudian lokasi lalu kualitas kuantitas faktor memperberat memperingan kemudian kejala penyerta dan terakhir koronologi kamu dapat contekan atau memang dari dulu sudah tahu kayak gini kebetulan tadi dapat bagian anamnesis waktu kerjain kasus dokter oke ini jadi berapa kali PJC kelihatannya baru kali ini yang benar-benar benar ya jadi dari anamnesis itu terdiri dari secret seven secret seven itu bukan riwayat penyakit sekarang tapi perjalanan penyakit sekarang perjalanan penyakit sekarang jadi kenapa saya bilang seperti ini karena riwayat itu kesannya sudah berlalu tapi kalau perjalanan itu sedang prisan gitu loh sedang berjalan azan ya udah azan kita tunggu azan selesai dulu ya oke selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih 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 selamat menikmati siapa Nadila ya siapa sih Naura dokter Naura wajahnya belum kelihatan ya diulang Naura mana Nauranya hilang lagi dia nah diulang Naura pelan-pelan jadi untuk Secret 7 yang pertama ada mulai dari onsetnya dokter kemudian 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 lokasi lalu ada kualitas kuantitas kemudian faktor yang memperberat faktor yang memperingan lalu ada gejala penyerta dan terakhir adalah kronologis yang mana dia bukan masuk ke riwayat penyakit sekarang namun ke perjalanan penyakit jadi kronologis itu menceritakan kembali gejala penyertanya saya gak enak nih kalau misalnya jam 3 ada ini sama apa janji sama dokter Yanuar silahkan nanti sama dokter Yanuar dulu kita ketemu lagi besok ya sambil dipikirin di resepin dalam-dalam yang namanya anamnesis yang benar itu kayak apa besok saya pengen tahu gimana sih menurut kalian anamnesis yang benar itu kayak gimana ya karena memang anamnesis di berbagai bagian kan beda-beda ya udah ada yang pernah di bagian psikiatri mungkin juga berbeda ya bukan bukan dari yang sekarang tapi dia runut dari awal banget gitu ya masih gak masih ya sama ya nah itu jadi pada prinsipnya anamnesis itu berangkat dari keluhan yang sekarang ini perjalanan penyakit sekarang gitu tapi kalau memang ada variasi di berbagai-bagian pastinya ada lantar belakang kenapa ke arah sana ya oke kalian break dulu sholat yang bagian sholat ya kemudian nanti hubungi dokter Yanuar jadi kalian duluan gitu loh yang memberikan apa namanya ya itulah yang namanya adapt terhadap guru ya jadi kalian duluan yang dok ini kita udah komplit udah lengkap ya kalian yang menunggu gitu ya deselfina besok kita lanjut lagi kita juga belum selesai sih sebenarnya satu kasus gak apa-apa ambil jalan alon-alon asal kelakuan yang penting konsep dasarnya itu sudah betul-betul terbentuk sehingga nanti mau bicarain kasus apapun kalian udah gampang itu ya ya resumen tetap dibuat buat mind setting ya anamnesis dan lain-lainnya tadi dibuat mind setting pemeriksaan fisiknya apa segala macam yang pengen kamu ketahui tulis yang belum kamu ketahui tulis kalau memang dapat dari video oke tapi kalau misalnya belum dapat tanyakan kepada kami kami akan mengarahkan gitu ya insyaallah oke gitu dulu ya Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb terima kasih dokter terima kasih selamat menikmati